Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara pemerintah Kota Pontianak membahas perubahan lima rancangan peraturan daerah Kota Pontianak. Kelima raporda tersebut yaitu mengenai pelayanan sosial, pengembangan UMKM, susunan perangkat daerah, dan perumda air minum Tirta Katulistiwa. Selain perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, eksekutif dan legislatif Kota Pontianak turut membahas perubahan lima rancangan peraturan daerah Kota Pontianak. Kelima raporda ini, dua di antaranya merupakan inisiatif DPRD, yakni mengenai pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Sementara tiga lainnya berasal dari kepala daerah, seperti pembentukan dan susunan perangkat daerah, hingga berkaitan dengan dua perubahan perda soal pelayanan perusahaan umum daerah air minum Tirta Katulistiwa. Yang jelas kalau terkait dengan kepala daerah, kita memperdegas fungsi dari bapak berda, yang ditambah dengan usaha riset dan teknologi, sehingga namanya nanti berbah dari bapak berda, dari bapak berda menjadi bapak di daerah. Jadi mudah-mudahan ini akan diselesaikan, karena rekaan yang disusun itu tahun 2015 sudah mengandung kepada sopilihan. Terkait dengan PDAM, tentu tadi dari JPRD menghindaki ada peningkatan pelayanan terhadap air bersih di kota-kota sana. Kemarin kan kabut asapa, memang sapu PP kan, kalau ditaruh sapu PP kan tidak tepat, tepatnya di sana. Airnya akan kami lewat, terkait dengan PDAM tadi kan jelas, sampai mengetahuan bahwa capupan air bersih dan lain sebagainya harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat di kota-kota sana. Kalau menurut ini, pelayanan PDAM ini sudah maksimal ya mereka ya, apalagi sekarang kan banyak perbaikan-perbaikan pipa tersiar yang akan meningkatkan kualitas air PDAM sendiri. Pembahasan lima raperdai ini penting, agar program pembangunan lebih terarah dan secara berkelanjutan. Selain itu, ada beberapa layanan masyarakat yang dinilai masih perlu didorong agar memiliki payung hukum. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat menikmati.